Intro Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dasar, Luar Dasar Oke, pada kesempatan ini Video kali ini adalah tentang contoh soal Contoh soal tentang materi, sistem, periodik, unsur Jadi, ada subscriber kami yang mengirimkan sebuah soal melalui foto Dia bertanya tentang soal yang seperti yang di layar kami ini Nah, daripada saya jawab langsung ke dia Mending saya buatkan video supaya subscriber kami yang lain bisa melihat bagaimana cara kerjanya Karena, siapa tahu, ada juga yang masih belum paham bagaimana mengadakan model-model soal Tentang sistem periodik unsur Oke, yang baru berkabung Terima kasih jika Anda subscribe kami Berlangganan untuk mendapatkan manfaat Kemudian, like juga Kritiknya juga Silahkan di komen Dan, silahkan share di teman-temannya yang lain Yang membutuhkan Oke Disini ada soal ya Soal dari Yang dikirim kepada kami Tentang sistem periodik unsur Nah, disini soalnya ada sebuah tabel ya Nah, ada tabel disitu dikatakan di kolom kiri Warna hitam itu unsur periodik Jadi, ceritanya ada unsur seperiodik Jadi, ini OPQRE seperiodik Artinya, dia dalam tabel periodik berbentuk horizontal ya Horizontal Horizontal Ada dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri Kemudian, ada disamping kolom kedua lagi Ada data tentang ke elektronegatifannya Nah, disini ada data tentang ke elektronegatifannya Nah, jadi masing-masing unsur ada nilai Nilai ke elektronegatifannya Nah, dari tabel yang disediakan Kemudian, yang ditanyakan adalah Berdasarkan data di atas Letak unsur-unsur tersebut secara berurutan Dari kiri ke kanan Dalam sistem periodik unsur adalah Jadi, kita disuruh bagaimana urutannya Seperiodik dari kiri ke kanan Nah, dari kiri ke kanan Dari data yang ada ini Yang sudah diketahui oleh soal Nah, kalau kita mau mengadai soal begini Kita harus tahu dulu apa itu sih ke elektronegatifan Dan bagaimana sifatnya Dalam tabel periodik Dari kiri ke kanan Di video sistem periodik unsur Sebenarnya ada Ada dua cara ya Ada dua cara ya Apakah Apakah ada yang cara Cara dengan Cara Cukup Cukup Mengataui jari-jari Mengetahui Mengetahui jari-jari Atau Atau Anda langsung mengetahui Langsung Mengetahui Mengetahui Apa itu ke elektronegatifan Apa itu ke elektronegatifan Apa itu energi ionisasi Dan apa itu Afinitas elektronegatifan Misalnya Jari-jari Anggaplah Anda sudah paham jari-jari Seperiode Ya Dalam seperiode Jari-jari itu semakin kecil Jari-jari semakin kecil Ingat lagi Tonton lagi di part Tonton Jari-jari 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 itu Dari kiri ke kanan Kiri ke kanan Semakin Kecil Kenapa semakin kecil Karena Penjelasannya itu Penjelasan singkatnya Karena Semakin bertambah Muatan inti Dari unsur-unsur tersebut Nah Karena jari-jari Makin kecil Seperti video yang saya sampaikan Di Sistimu Maka Sisaan itu pasti kebalikannya Nah Karena yang ditanyakan Ke elektronegatifan Berarti Kalau Ke elektronegatifan Semakin besar Kebalikannya ya Ke elektronegatifan Semakin Dari kiri ke kanan Semakin 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 besar Kebalikannya Jadi semua itu kebalikannya ya Seperti yang saya sampaikan Di video Sistimu Jadi Karena jari-jari Dari kiri ke kanan Semakin kecil Sedangkan ke elektronegatifan Pasti dia semakin 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 besar Walaupun kita tidak tahu Apa itu sih Ke elektronegatifan Nah itu Itu cara simpelnya sebenarnya Cara simpelnya Jadi cukup kita hafalkan jari-jari Atau kita paham jari-jari Itu sudah bisa kita Kerjakan semuanya Mulai dari afinitas Kalau ditanyakan Energinisasi Kalau ditanyakan Dan ke elektronegatifan Jadi 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 kita Sudah dapat Bahwa dari kiri ke kanan Semakin Besar ya Nah kita lihat disini Yang paling kecil dulu Karena bilang dari kiri ke kanan Semakin besar Jadi dari kiri itu yang kecil Kita lihat angka kecil Kecil itu 1,0 ya Jadi pasti S pertama S pertama Berarti antara C, D, E Ya Sudah salah A Dan B Kemudian Kita lihat yang terakhir Yang terakhir itu Yang paling besar pasti ya Yang paling kiri Yang paling kecil Yang paling kanan Yang paling besar Kita lihat Disitu R ya 2,83 Nah berarti Cari yang terakhirnya R Nah cuma ini saja Berarti jawabannya adalah D Jawabannya D ya Nah pasti sudah berurut ya Kecuali Ada 2 R disini ya Cari lagi Secara Berurutan bagaimana Cuma saya carakan Saya carakan secara 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 mudahnya lah Bagaimana mengejarakan soal Dalam bentuk Materi Sistem Peridik unsur Nah Bisa juga Cara kedua Langsung Anda mengetahui Apa itu Ke elektronegatifan Cuma memang Anda harus tahu Apa itu ke elektronegatifan Apa itu Energinisasi Apa itu Afinitas Elektron Jadi memang Ke elektronegatifan Dari kiri Ke kanan Semakin besar Karena Semakin ke Ke kanan Semakin mudah Menerima Elektron Karena Ke elektronegatifan Adalah Kemampuan satu atom Atau unsur Dalam Menerima Elektron Membentuk ion Negatif Ya Membentuk ion Negatif Ini Ini Seperti yang saya sampaikan Ya Ke elektronegatifan Ke elektronegatifan Dari kiri ke kanan Semakin besar Afinitas Semakin besar Energi Semakin besar Cuma Jari-jari saya Semakin Kecil Ya Mungkin Itu yang bisa saya Sampaikan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Selamat